Intro Penegahan kapal yang mengangkut barang ilegal asal negara tetangga Malaysia berawal dari adanya informasi intelijen bahwa di Batu Pahat Malaysia terdapat kegiatan bongkar muat ke kapal KM Rizki Mulia yang memuat barang ilegal salah satunya ratusan karung bawang merah yang rencananya akan dibawa ke kundur Tanjung Balai Karimun Dari informasi tersebut, tim F1QR berhasil mengamankan satu buah kapal yang diduga memuat barang ilegal Diketahui nakoda kapal Rizki Mulia berinisial MS serta dua orang ABK lainnya memuat sebanyak 500 kg karung bawang merah, 100 kg garam kasar, 6 kasur bekas, serta barang campuran lainnya Saat dijumpai dan Lanal Tanjung Balai Karimun Letkol Laut P. Catur Yogyantoro menjelaskan bahwa hasil penegahan ini merupakan bukti dari keseriusan dan pencapaian yang dilakukan oleh timnya dalam mengantisipasi serta mengamankan perairan Tanjung Balai Karimun Jadi pada hari Selasa kemarin, kira-kira pukul 23.45, tim F1QR Lanal Tanjung Balai Karimun telah berhasil melaksanakan menegahan terhadap KM Rizki Mulia Rizki Mulia, Tonase 6 GT Di perairan Pulau Tambelas Karimun, kapal tersebut membawa barang terupa bawang ilegal, tong merah kurang lebih sekitar 500 karung Ini kurang lebih sekitar 4 ton Kemudian juga barang campuran seperti kantong asoi, kemudian ada makanan ringan Dengan dilakukan penegahan barang ilegal tersebut yang telah melanggar Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang kepabeanan Seluruh barang bukti akan dilimpahkan kepada pihak berwenang, yaitu kantor wilayah DJBC khusus Kepri Hingga kini seluruh ABK dan akoda kapal serta barang ilegal diamankan di Makolanal Tanjung Balai Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan